Oke, lanjut. Oke, nah, kemudian setelah pemeriksaan lambut, kita gimana? Kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium, gitu ya. Yang paling penting pada jamur itu biasanya kita lakukan pemeriksaan KOH. Kalian akan sering dengar nih kalau pemeriksaan jamur, apalagi kalau misalnya kalian koas, biasanya kalau di puskes atau misalnya di poli, gitu ya, ketemu pasnya jamur, kita dapat kesempatan, biasanya dokternya akan minta kalian untuk ambil sediaannya, dan kita bisa lihat sendiri nanti di mikroskop. Biasanya sih begitu ya. Jadi kalian bisa tahu, oh ini tuh jamur apa sih sebenarnya. Nah, cara untuk si KOH sendiri itu biasanya kita akan lihat kan, dia itu kan ada si lesi yang lebih aktif di bagian luar. Nah, kita biasanya kerok nih si lesi aktifnya. Boleh pakai blade, boleh. Kita kerok di bagian lesi aktifnya, dikerok. Kemudian kita taruh di kaca preparat. Jadi preparat gelas. Kemudian diteteskan pakai KOH. Nah, KOH-nya kalau di kulit, ya, karena kulit itu lebih tipis, ya, kita pakai 10% aja udah cukup. Tapi kalau di kuku, kita pakai KOH yang lebih tinggi, 20%. Kita tesin aja di preparatnya, di atas sediaannya udah kita ambil tadi, terus kemudian ditutup pakai objek gelas, gitu kan. Ditutup pakai yang penutupnya gitu, penutup di objek gelasnya. Lalu sebenarnya boleh dipanaskan sebentar di atas api yang kecil, gitu. Api yang, apa sih namanya itu, spiritus gitu, yang kecil. Terus kita nggak usah terlalu lama, cuma bentar aja. Karena katanya kalau dipanaskan, itu skalahnya itu lebih bagus. Penasinya ke KOH-nya juga bakal nunjukin hasilnya itu lebih bagus kalau dipanaskan sebentar, gitu. Baru kita lihat di mikroskop. Biasanya pembesarannya sekitar 40 kali, terus diafrakannya renduk aja udah bisa kelihatan, gitu hasilnya. Nah, kalau rambut gimana caranya? Nah, kalau rambut, cabut sampai ke akar. Jadi jangan dipotong, rambut itu dicabut, gitu. Dicabut, kemudian baru kita taruh di kecapra-parat. Caranya sama aja sih sebenarnya, kita tesin juga, terus kemudian dipanasin bentar, lalu dilihat di bawah mikroskop. Jadi caranya sih seperti itu. Nanti yang kita akan lihat, kalau untuk si dermatovita, biasanya kita akan lihat hivanya panjang dan bersepta. Kayak gini ya gambarnya. Jadi kayak hivanya panjang-panjang, nih kita lihat terus ada septa-septanya, ada kayak pembatas-pembatasnya, gitu. Biasanya hivanya panjang dan bersepta itu adalah khas dari dermatovita. Ketika kita lihat ada hivanya panjang dan bersepta, biasanya kita langsung berpikir ke arah ini adalah dermatovita, atau pinea, gitu ya. Kemudian kalau misalnya, KOH itu paling simpel sih. Biasanya KOH itu bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau misalnya ada sumber daya lagi yang bisa, sumber daya, apa namanya, alat-alatnya maksudnya, alat-alat yang masih memungkinkan untuk kita lakukan pemisah lanjutan, gitu kita boleh cek juga pada, kita kultur. Kita tahu jamur biasa pakai agar saboro, gitu ya. Kita kultur di agar saboro, kemudian kita boleh juga sekalian tambah, cek resistensi terhadap anti jamur, untuk membantu kita nantinya memberikan obat-obatan. Cuma ini udah terlalu lanjutan, ya. Kadang-kadang kan kita tidak tersedia fasilitas seperti ini. Jadi cukup sampai KOH-nya sudah bagus sih. Kemudian kalau misalnya ada ini juga, kita boleh tambahkan ke histopatologi dengan pewarnaan PAS, atau metanamin silver, gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke tinea capitis. Jadi tinea capitis di sini aku dibagi menjadi 4, gitu ya. 4 kompok besar, gitu ya. Nah, tinea ini sebenarnya paling sering itu terjadinya pada anak-anak, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, kalau di orang dewasa atau remaja. Cuma paling sering itu di usia 3-14 tahun. Kenapa? Karena katanya, kalau misalnya sudah pubertas, gitu ya, sebum atau zat yang dihasilkan dari kejar minyak itu dapat mengeluarkan asam lemak. Nah, asam lemaknya itu memiliki fungsi sebagai antipungal. Jadinya bisa lebih mencegah untuk terjadinya infeksi jamur pada kepala, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya terinfeksi dari manusia lain, atau misalnya kita juga tidak menjaga kebersihan dengan baik, kita bisa terkena si tinea capitis ini. Oke, pertama, kita akan bahas tentang grey patch. Di sini grey patch itu kita kenal sebagai dia non-inflammatory. Jadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda peradangan, sebenarnya di grey patch ini. Penyebarannya juga dari manusia ke manusia. Biasanya dia antropofilik. Nah, seperti sesuai dengan namanya, grey patch, berarti dia itu ciri khasnya itu rambutnya adalah warnanya abu-abu. Terus kemudian dia mudah patah. Dan biasanya terjadinya di oksiput. Jadi dia biasanya ada di bagian-bagian belakang sini, tapi tidak selalu di situ. Nah, si grey patch ini, dia itu biasanya karena si mikrosporum. Nanti spesiesnya kalian baca-baca sendiri lah. Banyak, cukup banyak. Tapi biasanya tidak sampai ditanya sampai spesiesnya apa. Tapi cukup kita tahu mikrosporum. Nah, tadi aku sudah jelasin ya. Kalau mikrosporum, berarti dia kalau kita wood slam, dia ada warnanya kan. Nah, warnanya itu biasanya kuning kehijauan. gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk grey patch, itu dia wood slam-nya kuning kehijauan. Oke, lanjut kita ke black dot. Nah, black dot ini dia trikoviton. Tadi mikrosporum yang grey patch, sekarang trikoviton. Oke, nah, dia sesuai namanya black dot. Berarti dia tampakannya apa? Tampakannya seperti bintik-bintik hitam. Nah, terus wood slam-nya apa? Tadi aku sudah jelasin, kalau mikrosporum, biasanya kan kuning kehijauan. Kalau trikoviton, biasanya kecuali trikoviton yang di fafus, ya tidak ada warna. Jadi wood slam-nya biasanya negatif. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah kerion. Nah, kerion ini, yang tadi itu yang pertama itu si grey patch sama si black dot, kan dia sifatnya antropofilik. Jadi dia itu menular dari manusia ke manusia. Tadi sudah aku jelasin, kalau antropofilik itu, dia lebih less, tanda-tanda peradaannya itu lebih. Kalau kerion ini, dia itu sifatnya itu adalah zoofilic atau geofilic. Jadi bisa menular lewat binatang atau lewat tanah. Nah, itu tuh sifatnya lebih inflamatori. Nah, kita bisa lihat nih di sini, kerion itu beda ya, bentuknya sama si grey patch, sama si black dot. Jadi di sini kelihatannya dia lebih, tanda peradangannya lebih kelihatan gitu, lebih nyata untuk si kerion ini. Nah, dia itu salah satu contohnya itu adalah yang paling terkenal, mikrosporum kanis. Mikrosporum kanis itu dia terkenal adalah jamur yang dapat ditularkan dari binatang ke manusia. Nah, biasanya khasnya apa sih kerion ini? Kita bisa lihat nih, dia bisa ada folikulitis, kemudian dia kayak bentuknya nih, ada benjolan lunak. Terus dia kayak tampaknya lebih basah gitu ya. Benjolan lunak, basah. Terus dia bisa ada pus juga. Terus bisa juga dia disertai dengan posterior cervical lymphadenopathy. Itu pada si kerion ini. Jadi ciri khasnya tuh kayak gitu. Nah, tadi aku udah kasih tau nih, mikrosporum kanis. Berarti dia mikrosporum. Nah, kalau gitu, berarti wood slam-nya adalah warnanya kuning kehijauan. Jadi, ingat ya, kalau mikrosporum, berarti dia kuning kehijauan. Oke, yang terakhir adalah falfus. Falfus ini dia yang trikoviton yang ada wood slam-nya sendiri. Nah, dia dari apa sih sebenarnya trikoviton soen ini ya. Tulisannya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, dia itu biasanya falfus ini artinya adalah honeycomb. Honeycomb itu adalah sarang lebah. Jadi, bentuknya itu seperti sarang lebah gitu ya. Itu ciri khas dari si falfus. Kemudian, ciri khas lainnya itu dia ada yang namanya skutula. ya, skutula itu dia adalah krusta, krusta yang kuning dan tebal. Jadi, kayak gini nih. Jadi, dia ada kayak krusta-krusta, terus dia kayak koreng-koreng gitu ya. Koreng-koreng, kuning, tebal. Dan dia warnanya itu, tadi wood slam-nya itu karena dia trikoviton ya, trikoviton yang khusus, itu warnanya adalah biru keabu-abuan. biru keabuan. Oke. Nah, kalau misalnya kalian nanti ada soal pilihan ganda atau kalian ikut PMPPD, biasanya pada falfus ini ada kata kunci yang khas. Yaitu biasanya kalau dia bilang ada musiodor atau bau seperti tikus. Nah, itu adalah si falfus. Jadi, kalau misalnya dia bilang ada bau seperti tikus, baunya busuk sekali, nah, terus ada sekutulah positif, udah fix. Itu adalah tinea pavosa. Oke. Lanjut. Sekarang kita akan ke tinea barbe. Tinea barbe itu adalah tinea yang ada di jenggot, yang ada di area-area kumis dan jenggot. Nah, dia itu biasanya kena secara unilateral, tapi nggak selalu, maksudnya bisa kayak satu sisi juga bisa. Nggak selalu dua sisi, tapi dua sisi juga bisa. Kemudian, dia lebih sering terkena di daerah bawah, di daerah jenggot. Daerah jenggot itu lebih sering terkena dibanding di daerah atas bibir atau si bagian-bagian kumis. Nah, terus dia dibagi menjadi dua tipe besar. Yang pertama adalah tipe superficial dan yang kedua adalah tipe inflammatory. Kita bisa lihat dari gambarnya udah kelihatan berbeda ya. Kalau tipe superficial itu biasanya disebabkan oleh antropofili atau yang disedari manusia ke manusia. Dan dia itu lebih less inflammatory. Kita lihat di sini lesi-lesinya itu nggak terlalu radang, nerah gitu ya. Nggak terlalu yang kayak ada nanah gitu. Nah, biasanya dia itu bentuknya itu adalah papul dan pustul yang disertai dengan eritema ringan. Nah, emang sih bentuk-bentuknya ini tiniabar B agak susah ya untuk kita bisa langsung ke arah jamur gitu. Apalagi kalau kita tidak ada riwayat yang mengarah ke situ. Kalau misalnya pasti ada nggak kasih tahu nih misalnya keluarga dia yang kena atau misalnya tidak bersih mencukur atau apanya. Tapi tenang aja kita tetap aja bisa untuk mendiagnosa. Kalau misalnya kita udah punya basic dan juga kita misalnya bisa untuk kita ke OH atau misalnya kita bisa kultur jadi nggak usah terlalu takut walaupun bentuknya itu kadang-kadang kita bingung ini apakah dia infeksi bakteri kah apakah dia infeksi jamur kah gitu. Kemudian tipe kedua itu adalah tipe inflamatori jadi inflamatori itu dia mirip-mirip nih sama kerion tadi bentuknya jadi dia ada krusta ada kuning terus dia juga kelihatannya lebih basah lebih merah lebih inflamasi dan juga dia lebih kayak bernanah gitu lebih kotor ada discharge gitu ada cairan yang keluar gitu. Oke lanjut ya kita akan bahas ke tinea corporis kita tahu tinea corporis itu adalah tinea yang terjadi di badan oke badan itu semuanya ya kecuali oke jadi kalian jangan salah ya gini kalau tinea corporis itu semuanya kecuali bagian tangan tangan itu adalah tinea manus bagian kaki adalah bagian kakinya itu adalah si tinea pedis gitu itu tidak termasuk corporis dan bagian selangkangan itu juga tidak termasuk karena itu adalah tinea puris jadi bagian selangkangan bagian tungkai itu adalah masuknya adalah tinea puris jadi corporis itu adalah yang di atasnya gitu selain aku sebutin tadi selain tangan selain kaki dan juga tungkai dan juga selangkangan gitu itu adalah corporis corporis sendiri itu bisa langsung dari manusia atau bisa juga dari hewan juga bisa nah ini contohnya nih kalau misalnya kayak gini biasanya kita ngomongnya cara pelaporannya bentuknya kayak gini ya eteregio aksilaris dan juga brachialis sinistra tampaknya apa nih bentuknya nah ini aku gak terlalu jelasin tentang tentang efflorensensi karena kita sudah pernah ada kelas tentang efflorensensi kalau kalian mau boleh nonton di youtube lagi karena kelasnya sudah di upload juga di youtube tentang efflorensensi gitu ya jadi kita akan deskripsikan bentuknya seperti apa sih biasanya kita akan bilang ada tampak makula eritematosa karena warna merah ada beberapa nih disini jadi kita bilang apa multiple berbentuknya seperti apa polisiklik polisiklik itu yang bentuknya kayak gini nih polisiklik nih kayak gini tuh polisiklik gitu ya bentuknya terus kemudian dia berbatasnya tegas kita bisa lihat ukurannya itu bervariasi ada yang agak kecil sampai gede jadi kita boleh bilang nih kalau ukuran berarti kita bisa bilang dari lentikuler sampai ke pelakat gitu dan jangan lupa kalau tinea kita harus masukkan kata kuncinya yaitu adalah tepi aktif dengan sentral healing jadi kalau misalnya ada tinea kita harus bilang ada tepi aktif dan sentral healing sampai kita lihat ada gak squama squama itu kayak apa sih kayak kulit-kulit yang kayak sisik-sisik yang kecil gitu ya squama halus dan juga bisa ada erosi erosi itu kayak lecet oke lanjut ya kemudian tinea pedis nah pedis ini dibagi menjadi tiga topok besar cuma kalian cukup tahu aja ini bahwa dia topok besar yang pertama dia tipe interdigital biasanya di bagian selasalah jari jadi dia tuh sifatnya lebih kering terus kemudian ada squama yang kasar gitu terus tipe kedua ini adalah tipe yang mukhasin type atau sih kronik hiperkeratotik jadi dia tuh sifatnya tuh lebih kayak tebel lebih kayak biasanya kayak tebel gitu sih kalau sih yang si mukhasin type ini sama sih tipe bulosa jadi tipenya itu yang dia ada bule-bule gitu yang ada apa namanya gelembung berisi cairan gitu tipe bulosa tinea pedis nah ini cara bedanya dengan dermatin titik dan lain-lain ya mau gak mau kita harus KOH dan juga kita biasanya bisa kalau ada ketersediaan tempat dan juga alat yang kita bisa kultur gitu untuk bisa membedakan dia dengan infeksi-infeksi lainnya gitu oke kita akan lanjut ke onycomycosis atau bisa juga kita sebut sebagai tinea unguyum nah sebenarnya gimana sih cara bedanya onycomycosis dan tinea unguyum sini aku mau jelasin nih tentang masalah istilah jadi supaya kalian tuh gak salah nih sebut ini gimana nah onycomycosis itu adalah infeksi secara keseluruhan jadi infeksi jamur infeksi jamur pada kuku secara keseluruhan jadi maksudnya gimana sih secara keseluruhan berarti dia itu masuk dermatovita non-dermatovita terus semua jadi dermatovita non-dermatovita terus termasuk dalam si onycomycosis jadi dia tuh sebagai payung besarnya gitu ya nah sedangkan tinea unguyum itu hanya khusus pada dermatovita ya jadi kalau misalnya kita eh maaf jadi kalau misalnya kita udah lihat nih di kaca preparat kita udah ke OH terus hasilnya itu udah khas banget nih udah HIVA panjang berseta gitu ya yaudah kita langsung sebutnya tinea unguyum aja gak masalah tapi secara garis besar kalau kita masih bingung ini infeksi apa kita tahu nih ini jamur bentuknya bentuk infeksi jamur yaudah kita bilangnya onycomycosis aja gak masalah jadi onycomycosis itu bisa tinea bisa kandida juga bisa gitu kemudian nah dia tuh ada tipe ada tiga tipe yang besarnya ada distal supungual ini cuma lokasi-lokasinya aja sih jadi biasanya kalau distal berarti dia lebih ke distal dari tubuh lebih menjauhi arah tubuh gitu ya biasanya ciri khasnya itu kukunya kretonnya tebal keras kalau dipotong susah gitu ya kayak yang kita lihat disini kan tebal banget gitu kukunya kemudian yang kedua adalah proximal supungual jadi dia itu di bagian lebih mendekati tubuh dibanding si distal kemudian white superficial itu dia cuma di bagian permukaan tapi dia putih semua tapi dia tidak tidak yang tebal keras sudah dipotong gitu nah faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan onicomikosis itu biasanya faktor-faktor usia kemudian trauma kuku kemudian bisa juga kalau misalnya dia ada riwayat apa namanya penggunaan sepatu yang terlalu ketat sepatu yang tidak sesuai terlalu lembab sering bekerja di air jarang keringin kaki itu bisa menyebabkan menyebabkan sebuah faktor resiko yang menyebabkan onicomikosis seringkali juga dari tinea pedis jadi tinea umum juga sering jadi kayak sering merambat gitu